Halo Sobat Brandy, kita akan belajar disini tentang koordinat Cartesius Disini ada sebuah koordinat Cartesius Jadi bisa kita gambar dulu seperti ini Disini X Disini Y Lalu disini ada garis K Kita tulis disini garis K Disini 4 Disini adalah 3 Seperti itu Sobat Brandy Dan disini adalah negatif 3 Disini juga negatif 3 Seperti itu Disini ada garis seperti ini Disini 4 Nah disini 4 Ini pertemunya di negatif 3,3 Seperti itu Disini titiknya 0 Ditanyakan Ini garis K Dan ini garis L Atau garis Ya garis L disini Ditanyakan Sobat Brandy Garis K Dan garis L Merupakan Pasangan garis yang saling Pasangan garis Yang saling Nah oke Jadi Kita tahu ya Sobat Brandy Pasangan garis itu ada 2 Saling tegak lurus atau sejajar 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 Berpotongan Atau tegak lurus Disini ada 3 Nah kalau kita melihat garis K dan L ini Adalah garis yang Gambarnya berpotongan Dan terbentuk siku-siku Ya Keduanya saling tegak lurus Ini Membentuk disini Siku-siku Kalau membentuknya siku-siku itu Tidak berpotongan Jadi Perbedaannya berpotongan Dan tegak lurus itu disitu Ya Jadi garis K dan L Garis K dan L Karena siku-siku ya Saling Tegak Lurus Nah seperti itu Ini karena disini negatif 3 Disini negatif 3 Sama Saling tegak lurus Seperti itu Sobat Brandy Sudah Paham ya Sobat Brandy Selamat belajar Salam edukasi Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.